Intro Bencana gempa bumi yang mengguncang Sumedang Jawa Barat pada tahun lalu Membawa Uji Suchita, pedangnut kelahiran Sumedang ini untuk ikut berbela Sungkawa Ia pun turun ke barak-barak pengungsian untuk memberikan bantuan sembako dan makanan cepat saji kepada para pengungsi Namun di salah satu titik pengungsian yang berada di kawasan babakan Hurrib Sumedang Pasangan duet sule dalam bagu berjudul Perjalanan Cinta ini pun terlihat berusaha menghibur para pengungsi dengan menyanyi dan berjoget Pada momen inilah Uji dicerca oleh sejumlah besar pengguna sosial media dari Sumedang sendiri Pelantaran dinilai tidak peka akan situasi duka yang dialami para korban gempa Sampai-sampai ada yang mengeluarkan kata kasar dan tak mengenakan bagi sang pedangnut Kayaknya saya sebenarnya lebih care gitu loh, saya nyesepnya tuh kok bisa ya Malah influencer, buzzer yang kayak gitu Yang notabene influencer Sumedang gitu, yang kayak kenapa mereka menghujat gitu Kenapa, kalau oke lah menghujatnya dengan bahasa yang lebih enak misalnya Kak sebaiknya bla 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 enak ya gitu loh Ini tuh yang saya ngerima tuh kayak bahasanya tuh gak enak aja gitu loh kayak Terus saya dibilang Ia lantas merasakan kesedihan karena ternyata niat baiknya untuk menghibur para korban gempa Justru mendapatkan reaksi negatif alias tidak diapresiasi oleh kebanyakan orang Sumedang sendiri Agak sedikit, jujur ya maksudnya saya agak sedikit sedih dan kecewa Kenapa? Karena kebanyakan menghujat itu anak-anak gen Z gitu ya Sumedang, saya kan asli orang Sumedang, saya tuh pengen kayak Aduh saya, jujur saya sedih gitu ngeliat apa ya Kok mentalnya kayak gitu gitu loh, kok hanya melihat sebelah mata Kata okelah kalau hanya melihat sebelah mata gak apa-apa Tapi kata bahasa gitu, mengkritik boleh Mengingatkan boleh asal kata bahasanya, tahu etika dan lebih bijak bersosial media Padahal menurut Sang Biduan, para pengungsi justru terlihat sangat merasa terhibur Akan aksi menyanyi yang dihadirkannya secara spontan Terutama karena permintaan dari para korban gempa Bersama, salawatan bareng Memang terakhir endingnya ada request untuk menghibur Menghibur masyarakat yang sedang sedih gitu Jadi memang niatnya hanya untuk menghibur aja Tapi ternyata kebaikan saya belum tentu diterima baik oleh warga Ya kan bisa dilihat sendiri ya mas, disitu di videonya Sebenarnya ada satu media sumedang, tahu ekspres Yang dia mengupload, saya lagi nyanyi Dan disitu tuh masyarakatnya juga antusias, seneng Anak kecil ikut goyang Malah ibu-ibu, nenek-nenek juga ikut goyang gitu loh Maksudnya, oke lah mungkin kita lagi berduka gitu loh Maksudnya juga baik ya, hanya untuk sedikit Jangan terlalu kenceng, kendorin dikit dong gitu loh Maksudnya sih sebenarnya Dan kita juga gak lama kok nyanyi-nyanyi sebagian Karena memang request dari mereka Sebagai biduan juga salah satu sosok wanita Yang pernah diisukan dekat dengan Sule Uci mengaku sudah kebal hujatan Tapi kali ini karena hujatan itu justru datang Dari daerah kelahirannya sendiri Hatinya pun jadi terenyuh bercampur kecewa Banyak banget kan, udah aku tulis juga kan di Instagram aku Ada beberapa lah gitu yang aku posting Karena menurut aku memang kayak Wow, aku tuh sampai shock Kayak gak nyangka gitu loh Ternyata, apa ya Gak nyangka bahasanya itu di luar nurul gitu kan Sebenarnya kalau saya tuh udah biasa dihujat ya Setiap tahun tau sendiri kan Netizen itu sebenarnya gini loh Netizen itu, kan saya pernah bilang Netizen itu kayak diterjen Semakin dikecek, semakin dikecek Semakin berbesar Untuk kali ini Saya itu karena Saya orang asal Sumedang Dan sayang dengan kota lahiran saya di Sumedang Jadi saya ini care gitu loh Saya ini care dengan bahasa-bahasa Yang menurut saya tuh Ini tidak pantas mengucapkan di sosial media Meski kecewa pada banyaknya Hujatan yang diterimanya di dunia maya Namun Uci Suchita tak berencana Untuk memperkarakan lebih lanjut Bagi artis yang juga menjadi Pembawa acara dan pemain FTV ini Yang paling penting saat ini Untuk dipikirkan adalah Penyaluran bantuan kepada para pengungsi Serta penanganan post trauma healing Untuk para korban gempa Khususnya anak-anak di barak pengungsian Oleh karena itu Uci Suchita mengetuk hati para selebriti lain Yang berasal dari Sumedang Untuk turut memberi uluran tangan Kasihnya kepada para korban gempa di Sumedang Aku sempur terima kasih banyak Untuk semua warga, sahabat, semua yang sudah Memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada aku Kita terus saling mengingatkan dan Men-support untuk terus berbuat kebaikan Saya selalu menganggap seperti ini Saya berharap ada teman-teman yang lain juga Teman-teman artis atau tokoh atau bagi figur yang bisa Apa ya Bisa berbagi kebahagiaan juga sih Dengan para korban Karena memang disini yang saya lihat Sumedang ini korban gempa itu Mereka butuh bantuan bukan hanya dana ya Tapi kayak support, supporting kita ketemu gitu Kita memberikan apa kebahagiaan seperti tanya jawab, ngobrol Itu juga bisa membuat mereka tersenyum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!